Bismillahirrahmanirrahim Ini kita berjalan untuk bertemu dari Menteri Kita berjalan untuk bertemu dari Menteri Berjalan untuk bertemu dari Menteri Abul Hasan Ashadili Asmanikun Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Yusuf bin Yusya bin Barat bin Batol bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hassan bin Ali bin Abi Talib Hai wassa idatina Fatimah dasarok binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai tetes ini menguang di sekseni waroh haba'if konten Habib Anies Habib Awad Habib Belfaqis dan Tenten Wonton Quswafi Wonton Woro Kiai diantara ke khasan Islam Niko ilmu itu pakai sanat Hai sanat itu silsilah ketersambungan kita ilah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Terus kalau Habib Anies sangat kencang nih ingin keras sekali suara menyuarakan mahabbali Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Pulau Badai cerita kencang secara berpikir terus dulu itu ulama itu sederhana sekali untuk menemukan Tuhan Hai cara berpikir ini meten Hai al-isnani wassalasah wal-arba'ah ilamala nihaya talaha niku binisbat ilal wahid yukabeku far'un dan terus angka itu dua tiga sampai miliatan sampai triliunan berapapun jumlah angka itu dibandingkan angka satu itu nisbatul far'i ilal asli semuanya tuh cabang dari satu maka asal-usul adalah satu sehingga meskipun manusia itu tidak bisa menyaksikan Allah langsung kayak malaikat Hai tapi keyakinan manusia terhadap Allah itu buatan kalah kalian malaikat karena punya akal yang baku ini ku nisbatu mafokal wahid minisnaini wassalasah ilamala nihaya talaha dinisbatno angka satu itu nisbatul far'i ilal asli terus buk angka itu miliatan tetep nak dibanding angka satu ini ku statusin apa cabang asal-usul tetep angka di mana kok satu nah akal sengatan ini tidak akan hilang buat sampeannya nyaman saya ahli bulat ahli maksyiat akal seperti itu lagi bisa hilang sebab ini ku tiang-tiang apapun salah ya yang betul iman tetep dapat shafa'atul rasulillah sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ku wong kok api ingin wongerah melok dosa kok melok kengilan nyafa'ati itu kok habib anis itu kok kurun nyafa'ati jeneng nabi buatan derek maksyiat buatan derek dosa tapi melok repot-repot nyafa'ati sampekan terus ngelok dosa ini akeh bisa narkah api-api ngomongerah melok dosa kok melok repot napa nyafa'ati sebab itu tiang ngelom tengah jeneng nabi itu macam-macam wantan caranya ngelom itu nganggih akal wantan yang nganggih nasyid wantan yang nganggih sistem karena itu semuanya nganggih matik karena ini dawe imam burdah khodam tuhu bimadi khin astakilu bihidhunu ba umrim waduh fi syi'ri wal khodam urib itu tak antara ngelom nabi terus kesuai nuktek itu tak ngelom dunya, ngelom wongwedok, ngelom hal-hal itu tidak penting jatuh jeneng kan aku bengak-bengok suara nelek lah orang tahu dangdutan banter pas sholawatan kok ngermang-ngermang, ngertau kayak pangeran itu repot dan aku tidak sing lom-lom orang pangeran itu skrumu bengak-bengok terus dia monggo maafkan lah ini masalahnya itu tidak sebab ini aku ingin balik-balik cerita aku ingin mengenai sekitab Al-Khusunul Hamidiyah sekarang itu yang modern ini aku ingin mengenai Tawahid itu ada gambar ada kitab keluar ada gambar gambarnya itu ditunjukkan hadis surah kun luha gambar seperti ini ruwet itu dimulai dari satu titik ini itu nuktatil wujud jadi seperti ini alam katanya mulai perbintangan galaksis dan sealam jumlahnya miliatan, hewan jumlahnya miliatan tapi dimulai dari satu titik kemudian gambar apapun ruwetnya dimulai dari satu titik dan ini digunakan nuktatil wujud sebab ini aku dawe para ulama kena apa, Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim huruf pertama ini aku bak bak ini aku wanten apa? titik dan ini karena semuanya dimulai dari satu titik tapi yang Islam ini aku orang yang bejok senang Allah, senang Rasul lewat akal itu sakit kemudian logika yang aku bangun ini lewat rapatnya dengan aku akal tidak sakit kemudian orang yang rafaham kok senang ini aku orang yang aneh orang Jawa ini didongani ini orang yang rafaham ini tidak semua tidak boleh menyebabkan semangat jadi ini mungkin pengiraannya badan ini berdasar kualitas dongah atau berdasar makna orang yang mengerti dari akal yang bagus ini wah, angka ini berapapun jumlahnya ini aku kabah ini nisbatu lhalika ilal wakhid nisbatu lfar'i ilal asuri kabah ini asal usulnya angka yang apa? satu, ini disebut kulhuwawawuhu ini aku klawawas madhab toreka sadiliya aku lami-lami klawawas bismillahirrahmanirrahim ini adalah abul khasan asyadili ini ada kitab khikam khikam ini tidak ada guru namanya abul abbas al-mursi ini tidak ada guru namanya abul khasan asyadili diantara khasim abul khasan asyadili ini mudah sekali sangat-sangat mudah saya ingatkan ini klawawas mwani bismillahirrahmanirrahim wakawala radiyah wawanku ini disimak habib awad bin syahab ini sami-sami senior saya itu sekarang ini zaman pak dikula zaman keluarga besar kula kalau lu amal iwutawi sidiya amal ma'asyuhudil minnati sertaanayaksani pepareng min Allah sanggeng Allah ta'ala yukkhayrun luwiyabe minkah serotil amali tinimbang ageng amal ma'aru yatid taksiri sertaanay delo pepeko delo kesalahan minan nafsi sanggeng awakmu dan jika misalnya sholat sepuluh orang seragen yang disokok sholat orang agama yang Mekah Mekah itu penerbangan 9 jam itu dia seragen buat salah informasi sholatnya yang ada keblak buat gunung kawi orang yang memakai sujudi yang mengatakan itu pun benar itu luar biasa kalau buat pengiran sengresa atau buat sakit orang agama dari jarak sejauh itu dengan bahasa yang berbeda jenenghanti paringnya sakit luar biasa kiai paling alim itu mau jadi suha'an rupiah la'ala wa bihamdi sama-sama rapatiswa ngaji dia mau jadi suha'an rupiah la'ala wa bihamdi pinter putih mulanya anggap ma'wan sampai pinter katu sekolah ma'wan bergumatannya sama ini lalu lalu habib ngak sapi pun saya ganteng sholatnya hu akbar sampai hu akbar sami ma'wan ini sami ma'wan mungkin terakhir Assalamualaikum ini sami ma'wan saya kutok kenapa buat nonton minnah ngoten nak rasanya ngapi'i pengiran pengiran sang ngapi'i di sembah orang ganteng di purun di sembah bupati di sembah orang ganteng di purun suargan itu orang ganteng di purun cuma malikat rupiah repot kalau orang ganteng di purun bergurau nabi kok ganteng ini harus dijawab sebabnya apa bergurau nabi harus membantu warga jadi merubahnya apa penting karena sampe kan merubahnya rupiah rupiah modifikasinya rupiah rupiah jadi aku mencari madab sadili aku kasi aku seneng kenapa? seneng mengamal itu ditompok pengiran tidak coba madab sadili tidak mencari ditompok jadi saya coba madab apul khasan asadili kafal amilina jazaan sebagian riwayat itu kafal bika jazaan anrodhya kalaka ahlak jadi pangeran itu maringi sholat itu sudah luar biasa ketika orang lain mungkin sedang zina sedang nyolong sedang korupsi itu diparingi sholat padahal nafsu itu gede raka ruang kamu bisa tinggal sholat sempat-sempatin apa? sholat frustasi kamu ya gede mengkasih sipek kamu cek kabur apa? sholat ditagih hutang burun diwaknya sholat kamu tidak mencari mama pul khasan asadili ini kafal min jazai iya kealat to'at androdhya kalaka ahlak cukup kamu itu luar biasa kok ditagih ngelakuin apa? to'at kenapa? sama rosa diprovokasi setan jika sholat jika sholat jika sholat tetap seul khotibah kamu itu yakin sholat itu keren katanya ketika anda saya tanya dua tambah dua berapa? empat kan? tidak ada yang gaji kan? tapi kamu suka berapa? seperti itu waras tidak seperti itu pada kemudian 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 menuhankan yang memang seharusnya jadi itu tidak penting untuk bayaran warga orang itu penting jadi orang di tegdir to'at itu sudah spesial tadi orang bilang satu dua 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 empat itu sudah spesial berarti waras karena ngomong sesuatu sesuai fakta itu yang ngomong la ilaha illallah itu sesuai fakta jadi pengirahan itu spesial anrodiyakala keahlan terus provokasi setan itu terus gunanya apa sujud gunanya apa sujud ternyata tetap suul khotibah itu setan geblek korah roh gunanya sujud itu kali kita tahu gunanya apa makan kok dihising gunanya apa aku nyapu kok rusuh menek itu orang geblek paham ya gunanya apa sujud sujud itu keren mereka mengatakan ubudiyahmu yang keresahannya apa subhanahu nah pertanyaan setan ditampau orang itu provokatif biar orang janggal lambek sujud kemudian kita tanya gunanya apa sujud kalau aku raditampau pengeran ya orang kok raro gunanya apa sujud dan itu madab apa abullah hassan apa asyadiri jadi orang ditergir ngelakuin itu ini kumpun sepes saya jangan berbicara tentang diterima apa enggak karena kadang-kadang bicara diterima apa enggak itu minwasa isis syaitan ya kalau terus kalau wajah arah perian mengatakan maknanya wakala shayhu abul hassan radiyahwa anhu korak tulaylatan minal layali kulau dubrabin nas ilufi sudurin nas faqih lali syarrul waswasi waswasun yadkhulu baynaka baynaka habibika yunsi ka al-tofahu al-hasanata wa yudhaktiru ka af'alaka al-sayyata wa yukalli lu'indaka kathat al-yamin wa yukthiru indaka kathat al-shimal liya'dila bika'an khusni dhani billah wa rasulih ila su'idhani billah wa rasulih faqadar hadal bapa faqad ukhidhamin hukathiru nansuhat wa al-ubqad wa ahlul jiddi wal istiha' jatuh sintin ini ku madhabi abul khasan as'adhali ini ku wongkong ileng sisi hebate ngga napa ileng sisi napa hibate aja sampai ku ileng sisi kekuranganem kemudian kami itu gak nyaman misalnya sampai roh bupati atau gubernur riwat gak enak uri prabebas jam songong kudungantor teka jam papat kan jam songongnya cek soturu merdeka budi sampai bupati merdeka budi merdeka budi merdeka budi merdeka jenangan dari bupati wongkong nganggur kongono ganti kegiatan jadi yang jadi bupati jadi seneng jadi yang jadi rakyat jadi seneng kemudian keluar dari kiai kadang gak sumpah sampai si naumah sepokoknya nyewa kiai ngomong ngomong ketemu melibu suara enak di aku sampai bodoh kan sepokoknya ngono sepokoknya kabel itu dibikin nyaman sebab yang dados penggali abul khasan al-shadili sudah sampai orang faroh diwari to'ah itu spesial orang mauludan lagunya arab orang paham kok seneng itu gak buatan yang spesial buatan sakit buatan sakit sampai campur sari gue kan paham orang orang paham kok nopo semangat terus bingung malekat maksudnya aku pilih kalau gak habibah ini seneng nabi kan wajar gak baik itu warisan ganteng ilmu sama-sama seneng nabi alasannya apa mergok umatnya kan gak kadang umat kadang umat tapi seneng ini ini spesial ini spesial terus madhub abul khasan al-shadili ini terkenal terkenal ini gampang terus beliau itu terkenal kalau gak ada kata lah tentang abul khasan al-shadili ini itu lagi unik cara pandang itu lagi unik kalau gak ada kitab kata tentang yang toba koto sufi yang diantara yang sering disebut itu madhub abul khasan al-shadili diantara kemasyurannya wonton canom kecewa kampung saya itu banyak maksiat gini 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 terus kata abul khasan al-shadili jadi orang tua itu tak sabar anak yang beling tetap di rumah dan nabi itu tak sabar anak yang beling tetap di rumah tapi udah beling loh ini cerita dengan mereka cerita dengan mereka terus hadis itu juga kata kata umumnya hadis tidak ada orang tua umumnya hadis itu tentu ada orang tua tapi ada yang terhadis syafa'ati li ahlil kabair min um mati maksudnya karena syafa'ati terus ini juga contohkan sama radis syafa'ati yang merokok tapi ini cerita betapa apa kehebatan Rasulillah s.w.w. karena orang-orang Fasek orang-orang orang-orang Islam orang-orang 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 lucu kan mestinya kalau suka orang-orang 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 orang 야'atan dan orang-orang belajar orang-orang 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 ketika orang-orang orang-orang forget orang-orang ini menonton pakar-pakar yang ahli mantek, ahli logika, kemudian Imam Al-Mudib, Imam Abu Bakar Al-Bakilani, pakar-pakar Al-Usuli ini aku tidak senang dengan Nabi, logika ini masuk akal Abu Jahal darani Nabi itu majnun, Abu Lahab darani Nabi itu majnun dawe ulama-ulama, kok aneh Abu Jahal, yang darani majnun perang, kok dipersiapkan pasukan sedemikian spesial pasukannya puluhan ribu dengan alat perang yang lengkap pemerintah dan berapa jaringan uchbu itu majnun? tidak akan dipepしま maju yang dia semua sama Jetzt? itu akan berhubung-hubung atau apa-apa mereka yang merupakan? uti uchbu Tare downtown W förleness dan berhubung-chlvania aussi? hebat ulama punya cara sendiri untuk memastikan rasulullah itu orang hebat ngalas nabium ati guyan Alata'ajjabuna kaifa yashriflovu an isatma kuraisin walacnahum yasti muunamu zammaman wa yalnoun wa muzammana wa ana muhanmad jadi itu Abu Jahal itu sangat mengandalkan dari Nabi kalau menonton Nabi ini mereka ada yang berbicara mereka ada yang berbahagia mereka berbahagia orang berbahagia orang berbahagia orang berbahagia itu lah Muhammad padahal Muhammad bukan orang yang dipuji oh Muhammad, iya itu Muhammad Abu Jahalnya akhirnya nyebut Muhammad padahal mereka ingin menghindari kata Muhammad bukan orang yang dipuji dan jari kadi nabi, kamu kok tidak tahu mikir, kamu apa yang Allah dengan aku, musuh kamu bingung mau menyelok aku, aku sudah menyelok ya, Muhammad, jadi mau diterjemahkan, wahai orang terpuji jadi pengirahan mulai milano jeneng, orang Islam seneng mengguna nabi fakta Muhammad dipuji, orang kafir bingung karena harus manggil Muhammad, seperti ini, Allah ta'jabuna kaifa yashrifu allahu an isyatma quraisin walakna yastimu namu zammaman wa il'anu namu zammaman wa anna Muhammad jadi pula ini kata cara ini seneng nabi, diantara yang paling masyur yang pilih yang kamu kamu hampir, yang seperti ini, saya pilih yang pengirahan wapik, orang pilih yang kita tenang, saya menyebut itu, saya bisa hampir, pira-pira saya sebut pengirahan, misalnya kita berbengkak-bengkak, terus kita pilih dan menyanyi dangdut malah lucu, tapi yang namanya Allah, Allah kan religius, secara contoh ada yang paham tapi pokoknya menawa saya menyebut pengiran sangka orang paham suatu saat ada di paham dan kemudian ini cerita-cerita madhab apa, abul hassan apa? asyad yang paling masyur itu madhabis yang akhirnya mau pulerno di Indonesia di kitab apa? hikam itu gadah guru namanya abul abbas al mursi ini gadah guru namanya abul hassan apa? asyad terus itu dikembang dan disakan terus rilek beragama ini apa? rilek berarti tidak sampai di teroris tak rewangi ini jubil suul khatimah lu khawatirnya tidak khawatir tidak ada tawaduk rapopo, tapi tidak terus khawatir tidak ada gunanya apa, aku sujud ini jubil suul khatimah terus dia mempertanyakan gunanya sujud, itu waktu kali kita apa aku makan puluhan tahun, jubil akhirnya mati gak ngerti akhirnya mati atau ramangan mulih disik akhirnya mati aneh betul lalu apa nyapu, akhirnya rusak kalau anda tidak pernah janggal fungsinya makan, pada akhirnya anda juga mati anda tidak janggal fungsinya berubat, pada akhirnya anda juga mati lalu apa nyapu? sujud itu adalah seitan nah sampai anda masih yakin pada akhirnya sujud itu menganggap segala-galanya jika anda ketemu Allah Ta'ala itu yang anda ketemu Allah Ta'ala itu tidak mau sujud wa yut'au na'ilas sujudi wahum salimun tiang jikan sujud ngeresani Allah Ta'ala, ngeresani Allah Ta'ala ngeresani Allah Ta'ala, nak tiang zaman tengdonya batun sujud, pas sujud itu terjengkal merga zaman tengdonya yut'au na'ilas sujud wahum salimun batun puh perun makanya nanti tes tesnya yut'au na'ilas sujud dan mereka mereka tidak mau karena apa? ngeresani Allah Ta'ala wa yut'au na'ilas sujud dan mereka tidak mau padahal zaman tengdonya dalam keadaan selama sebab itu sujud itu menganggap Nabi ngelam itu luar biasa, ini terakhir kalau cerita ketak Rasulullah ini Muhammad SAW ini itu ada masyak Nabi Ibrahim ketika menghadapi haulal mawkif ini itu menyebabkan menyebabkan nafsi-nafsi Nabi Musa ketika mengerti haulal mawkif langsung menyebabkan nafsi-nafsi tapi Rasulullah SAW ketika mengerti haulal mawkif ini aku faakhiru lahu sajidan faahmaduhu bimahamidah ala maniha rabbi aku langsung sujud dan kersani pengiran, Allah tak puji-puji sampai akhirnya Allah ya Muhammad, irfak roksak masalah, 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 masalah Muhammad, yang akhirat aku menyebabkan sujud, angkat siramu ke jauh apa tak turuti kalau apa Nabi yang mengerti haulal mawkif ketika ada haulal mawkif ini menyebabkan nafsi-nafsi tapi Rasulullah tetap mengerti haulal mawkif tetap Nabi itu sujud muji pengirat karena konstitusinya Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh akhirat sama dengan Rasulullah Allah ini pun akhirat jadi amal sudah berakhir sebab ini disebut Ahmad kalau tidak ada kitab-kitab diantara ini disebut faahmadu muhammadun ahmadu min wairihi jadi Ahmad itu menyebabkan sebagian ulama dari ini af'al tafdil ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah Ta'ala, kanji Nabi tetap gak ada nyali muji Allah, menghawalil mawkif sebab ini disebut muhammadun ahmadu min wairihi muhammad itu caranya muji menyebabkan Nabi lainnya Nabi lainnya tidak punya nyali dan menyebabkan Allah Ta'ala tapi Rasulullah tetap mengerti karena Rasulullah bersih rahmatya Allah Ta'ala rahmatya Allah tidak akan terbatas akhirnya itu disafak dikabit bareng kanji Nabi suarga kanji Nabi suarga jelengan tutup, umatku suarga jelengan jangan, itu saham namun unumatnya suarga jelengan tutup, Allah ditakitkan di nabi jelengan janji meskipun sama kuilu puas fa wawohh la ardo wa wakhidoni umati finnar walasa fayotii altro fa tartu jawabinnya Nabi sebuti kalau ukurannya puas saya tidak akan puas sebelum semua umatku masuk suara itu itu sendiri nasehid-nasehid sakyat habib anis kau namun merangna secara makna secara akal karena akal lebih penting supaya menjadi kolak, menjadi mengalami kegudahan tadi kalau apa yang kita lihat sekali terhiliun tetap nisbatul dhali ke ilal wakhid nisbatul far'i ilal asli kalau apa rote gambar kakabah itu yang nisbatul far'i ilal asli. Angka jumlahnya besar juga dari angka satu. Nah disini ada kuwatul aql. Akhir-akhir sering sponsor imam Fatul Bari, singarang kitab Fatul Bari, syarai Bukhari, punya kenyamanan otak, punya kenyamanan berpikir. Jika terus kita iman wajah ada halawatal iman, kita iman ini nyaman. Karena iman itu sesuai logika. Buatkan sesuatu yang muhtarok, yang digawe ribet. Misalnya kanjing nabi rawo, terus digawe kampanye ngerti, sampai tidak bingung. Alam yang mau jatiku digawe yang mau raunok. Bingung sih. Kalau yang paham-paham ateism, nihilism. Alam raya ini tidak ada Tuhan. Tahu-tahu ada. Yang sebelum alam, ya tidak ada. Yang menciptakan alam, ketiadaan. Yang paling yang pintar sejujurnya, pusing. Yang nabi menciptakan. Nabi itu menghentikan, alam raya ini mawjudat. Yang mawjudat, sehingga juga mawjud. Berhubung mawjud sehingga berstatus top. Jadi ini wajibul, wujud. Itu yang wajib wujud. Yang menurut nabi, aku itu gak wajaran yang paling gampang diterima akan. Coba, andaikan kita ini cerdas, punter. Terus dikabari. Alam kabar ini penciptanya itu tidak ada. Tahu-tahu ada. Yang tahu-tahu, kok berstatus kholik pencipt. Bingung, betul-betul. Bingung. Tapi nabi datang dengan suatu yang makbulun aklan. Diterima secara apa? Iniku hadil mawjudat, musti kholakoha mawjudun. Sebab ini, ketika nabi waktur, 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 bimastur, sampai ayat amkuliku min huirinawa syai'in amhumul kholiku. Ini wujubar bin ut'im langsung imam. Mereka, waktunya logika yang disuarakan Qur'an yang bintunya sakit dibantah. Ini aku paham nihilism, paham ateism, betul-betul mungkin. Masa alam yang mawjud, diciptakan sesuatu yang tidak mau nindingkan mawjud, penciptanya pasti mawjud. Dan mawjud ini mawjud prima, disebut kausa prima atau wajibul wujud yang cara Islam. ini aku apa swanahu batah. Nah, mpun iman yang ternyiki, insya'Allah was-was apa saja gak bisa. Insya'Allah itu ngalami withab ditubwa wladhina amanu bilkaulitha bidifil hayati dunya anaboh wafil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.